Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel saya Anga Wuli Kebaya Nah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah deras cantik bisa digunakan untuk pakaian bridesmaid ataupun pakaian undangan baik teman-teman disini saya memakai kain satin dan renda brokat ya teman-teman jadi disini untuk proses tertamanya adalah saya menggunting bagian kain satinnya dulu ada pun model pakaian bridesmaid ataupun pesta kali ini dia modelnya simpel ya teman-teman yaitu dengan seperti bentuk dress lurus saja potongan pinggang dan berbentuk Alain ya Hai jadi disini juga ada oternya yaitu renda brokatnya itu untuk otor luarnya dia dijahit secara terpisah lanjut disini saya menggunting bagian badan atasnya ya teman-teman disini menggunakan kubnat princess proses mengguntingnya sangat mudah jadi ini dressnya dia berpotong pada pinggang bagian bawahnya dulu saya gunting atau saya potong kainnya lalu bagian badan atas lanjut disini saya menggunting bagian lengannya jadi untuk bagian lengannya itu saya membuat pecah pola seperti ini teman-teman bisa lihat pada video saya ini jadi saya akan membuat lengannya sedikit berkerut atau lengan bisop gitu ya teman-teman dengan teknik pecah pola bagian tengah atas dan bagian bawahnya setelah selesai menggunting bagian kain satinnya lanjut disini saya menggunting bagian rendanya jadi untuk teknik menggunting rendanya seperti ini sama seperti bagian kain satinnya dipecah pola juga untuk model lengannya teman-teman bisa sesuaikan yaitu model panjang lengannya jadi disini saya memakai renda berukatnya secukupnya aja setelah selesai menggunting bagian lengannya lanjut saya menggunting bagian badan nah ini adalah bagian badannya teman-teman pecah polanya seperti ini saya buat jadi dia seperti otter gitu teman-teman bisa membuat polanya dari pola dasar seperti yang ada pada video saya ini nah ini polanya itu tinggal saya kembangkan dari pola dasar badannya lalu dibentuk sesuai dengan model keinginan teman-teman kalau tadi adalah bagian depannya dan ini adalah bagian belakang renda ada atau brokatnya teman-teman jadi dia bagian belakangnya itu saya letakkan pada lipatan kain hai 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 setelah selesai proses menggunting atau memotong bahannya kainnya lanjut di sini saya masuk ke proses menjahit jadi biasanya kalau saya menjahit itu saya menggunakan teknik mengobras dulu setiap baik bagian bagian sisinya bagian baik bagi bagian sisi badan ataupun bagian bahu kecuali kurung lengan itu juga kadang saya obras untuk di sini saya menjahit bagian kurung lengan nya jadi langkah pertama dalam menjahit bagian kain satin itu yaitu bagian sisinya sisi bagian badan atas itu dijahit dulu kemudian sisi bagian badan bawah jahit kemudian nanti disatukan pada bagian pinggang lalu setelah itu satukanlah bagian kerung lengan nya dengan cara bagian puncak lengannya itu terlebih dahulu sedikit dikerut ya teman-teman dan untuk bagian bawah lengannya itu nanti saya akan memakai bis tangan atau nah ini adalah teknik untuk saya mengerut atau memberi efek kerutan pada bagian bawah lengannya teman-teman jadi di stick dulu stick renggang sebanyak dua kali dengan jarak satu tapak mesin nah seperti ini kemudian setelah dijahit lalu ditarik-tarik seperti ini lanjut disini saya sedang memasang bagian bis lengannya ataupun manset lengannya untuk ukuran manset atau bis lengannya teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman jadi disini saya memakai ukuran 5 cm untuk panjang bis ataupun manset lengannya disini saya menggunakan fliseline dan starplex jadi fliseline nya itu untuk bagian dalam sedangkan starplex nya itu untuk bagian luarnya jadi fungsi fliseline dan starplex itu adalah untuk memberi kesan tegang ya kesan keras pada bagian manset baik itu manset lengan ataupun bagian kerah lanjut disini saya menjahit bagian kerahnya ya teman-teman nah untuk teknik memasang kerah sanghai pernah saya share juga pada video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat video-video saya yang lain banyak teknik dan tips yang saya bagikan untuk teman-teman baik teman-teman pemula ataupun teman-teman yang sudah biasa atau mahir menjahit disini saya menjahit kerahnya itu langsung aja oke teman-teman jadi tidak dipentul bagi teman-teman yang pemula ada baiknya itu dipentul terlebih dahulu supaya rapi ketika dijahit nah lanjut disini saya menjahit bagian otter nya teman-teman jadi langkahnya itu sangat mudah yaitu dijahit dulu bagian sisinya menggunakan teknik kampuh balik tanpa diobras yaitu dijahit dulu bagian buruk ketemu buruk dijahit dulu bagian dari luarnya kemudian setelah dijahit lalu ditipiskan sisa kampuhnya kemudian dibalik nanti dibalik jadi ketika dibalik itu kita menjahitnya di bagian kemudian dalamnya nah seperti ini kira-kira menggunakan teknik kampuh balik setelah saya tipisi seperti ini kemudian dibalik ya teman-teman seperti yang saya bilang di awal nah dibalik kemudian dirapikan kemudian dipentul dijahit sekitar 1 cm kampuhnya jadi untuk teknik kampuh balik ini tidak banyak-banyak ya kampuhnya sekitar 1 cm ataupun 1,5 cm dalam menggunakan teknik kampuh balik ini biasanya dipakai atau digunakan pada penerapan ketika kita menjahit rendah ataupun brokat ya teman-teman jadi tidak usah memakai obras dia supaya rapi kesannya nah ini kalau bagian sisinya sudah saya jahit kemudian bagian bahunya juga disatukan lalu bagian kerunglengannya juga disatukan dengan teknik kampuh balik juga setelah itu bagian sisi di pinggir oternya itu bagian depannya nah seperti ini dia bentuknya teman-teman udah saya pasang bagian lemannya juga untuk bagian depannya cukup saya stick kecil aja ya oternya jadi dia tidak ada kancing-kancing nanti diikat memakai kain satinnya saya buat seperti tali gitu ya teman-teman nah ini seperti ini hasilnya kedenya baiklah teman-teman ini dia setelah saya pasangkan di patung atau menekin nah untuk bagian bawahnya itu berbentuk oval kalau diikat menggunakan tali seperti ini teman-teman cara memakainya kira-kira seperti ini nah bagian lengan rendahnya itu oternya itu sedikit lebih pendek dari bagian kain satinnya terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini jangan lupa like komen share dan subscribe ya serta bunyikan tanda loncengnya semoga bermanfaat sampai jumpa kembali bye